Hai apa kabar semuanya selalu sehat bahagia dan sukses selalu Perkenalkan nama ku Lulu Terima kasih yang sudah setia di channel ku bagi yang baru ditunggu dukungannya Terima kasih Kali ini kita akan general reading dengan pembacaan banyak energi Jadi bisa cocok bisa tidak Atau beberapa saja yang cocok Bisa vice versa terbolak-balik energinya Ambil yang positif dan baiknya saja Masih apa saja yang perlu kita ketahui disini adalah Sebenarnya peneleng Sick of Pentacles Aku merasakan Dia Saat ini Orangnya jauh lebih terbuka ya Open minded ya Artinya Dia itu terbuka akan segala sesuatu hal yang baik Yang bermanfaat Yang berguna untuk perkembangan pertumbuhan jiwanya Dan dia juga gak segan-segan untuk memberikan sesuatu yang memang dia miliki Artinya dia ini juga seorang yang dermawan ya Yang tidak pelit akan sesuatu Suka berbagi Yang kedua Ada ten aswad Kondisinya Ada yang sudah berpisah Atau hubungan yang tidak harmonis Hubungan on off ya Atau berjarak Berjeda Yang kedua Dirinya Mengalami krisis kepercayaan diri Krisis mental ya Dia juga mengalami banyak sekali Nih Hal yang menyakitkan Hal yang membuat dia terluka Kecewa Ada sebuah pengkhianatan Ada sebuah Duka Masalah dalam hubungan Lingkungan Yang ketiga Disini adalah Dia Memiliki banyak rencana Banyak harapan Banyak keinginan Banyak cita-cita Sehingga Hubungan kalian nih Tidak baik-baik saja Artinya Tidak lancar ya Karena Begitu banyak Yang harus dia capai Dan dia fokuskan Dan Mungkin Akhirnya Kamu Yang sering diabaikan Yang keempat Ini adalah Nine of Pentacles Jadi memang Tujuannya adalah Untuk Kestabilan Karir Keuangan Kenyamanan Kesuksesan Keberhasilan Dalam hidupnya Ada Five or short Ini ada dua indikasi Bisa dia Atau Dirinya Berada di lingkungan Orang Toxic Toxic Abuse Beracun Atau Yang banyak Memiliki Energi vampire Energi vampire Itu adalah Ketika Kita Berada Di Lingkungan Situasi Atau Berhubungan Dengan seseorang Lalu Kita merasa Sangat lelah Sangat capek Padahal Padahal Kita Tidak Begitu Melakukan Banyak Hal Sedangkan Dirinya Yang begitu Banyak Melakukan Kegiatan Tapi Dia merasa Baik-baik Saja Tidak 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 Capek Sama Sekali Bahkan Lebih Fit Lebih Sehat Daripada Kamu Artinya Kamu Menyerap Energi Vampirnya Energi Negatifnya Dan Dia Menyerap Energi Positif Jadi Hati-hati Itu Ciri-cirinya Jadi Yang Aku Rasakan Hubungan Kalian Ini Tidak Stabil Tidak Harmonis Tidak Lancar Dikarenakan Bisa Karena Dirinya Terpengaruhi Atau Berada Di lingkungan Orang-orang Toxic Abuse Beracun Bahkan Yang banyak Mengeluarkan Atau Memberikan Dia Energi Vampir Yang Aku Rasakan Disini Ketika Dia Mengalami Berbagai Macam Ujian Cobaan Musibah Masalah Pengkhianatan Luka Maka Yang Dia Lakukan Adalah Dia Fokus Pada Karir Dan Kelangannya Dia Selalu Terbuka Dan Menerima Peluang Baru Artinya Dia Dia Adalah Seseorang Yang Kreatif Yang Disiplin Energic Sehingga Apapun Yang Ada Buatnya Kesempatan Yang Hadir Baginya Dia Ambil Ya Ya Entah Dia Belajar Entah Dia Kursus Pokoknya Segala Sesuatu Yang Bisa Memberikan Dia Kebaikan Ya Menunjang Keberhasilannya Kesuksesannya Dan Dan Adalah Salah Satu Pelarian Dia Ketika Dia Banyak Mengalami Guncangan Hidup Ujian Hidup Juga Terhadap Kamu Ketika Hubungan Kamu Tidak Stabil Tidak Lancar Disini Ya Pelarian Kepada Pentacle Yaitu Kestabilan Karir Dan Keuangan Four of Wands Disini Ya Dia Berusaha Untuk Mencari Membau Dan Menemukan Komunitas Atau Lingkungan Yang Sehat Yang Positif Agar Dirinya Itu Bisa Lebih Stabil Harmoni Ya Karena Keinginan Dan Harapan Terbesarnya Adalah Mendapat Sebuah Kebahagiaan Kedamaian Kesuksesan Kenyamanan Dan Kesenangan Dalam Hidupnya Ini terkari Dengan hubungan Kalian Yang tidak Stabil Kondisinya Dia Seperti Itu Lalu Apa Yang Dia inginkan Atau Dia harapkan Dalam Hubungan Ini Lagi-lagi Ada Two of Pentacles Dia sangat Mengharapkan Hubungan Ini Baik-baik Saja Hubungan Ini Memberikan Sebuah Keharmonisan Kestabilan Kebaikan Kesenangan Hal-hal Yang Bisa Membuat Kalian Itu Senang Bahagia Gitu Bukan Malah Memperparah Keadaan Situasi Yang Akhirnya Akhirnya Salih Menyakiti Atau Tersakiti Yang kedua Ada Four of Cup Jadi Ketika Kamu Memiliki Pikiran Negatif Menyalahkan Dia Meragukannya Tidak Percaya Yang Yang terjadi Dia Meragukan Dia Bosan Dengan Hubungan Yang Selalu Berpikir Negatif Selalu Menyalahkan Selalu Bermasalah Selalu Memberikan Energi Buruk Energi Negatif Karena Dia Sudah Sangat Capek Sebenarnya Ada Sebuah Keraguan Kebosanan Kebimbangan Ketika Kamu Bersikap Seperti Itu Jadi Ubahlah Mindset Mu Pikirlah Positif Kepadanya Tetap Percaya Akan Dirinya Dan Yang Dia Inginkan Kamu Juga Bisa Fokus Dengan Apa Yang Kamu Lakukan Untuk Mendapatkan Kebahagiaan Kestabilan Karir Keuangan Karena Jujur Nih Impiannya Banyak Ya Ada Night of Shroth Disini Nah Ketika Kamu Bersikap Childish Gitu Ya Kekanak-kanakan Terus Masih Masih Selalu Berpikir Negatif Mencurigai Dirinya Bahkan Sering Menyalahkan Yang terjadi Dia Memutuskan Dan Mengambil Sikap Dia Tidak Menghubungimu Karena Tidak 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 Merespon Tidak Berkomunikasi Bahkan Ada Yang Diblokir Ada Yang Dighosting Dia Fokus Kepada Hal-hal Yang Membuat Dirinya Semakin Baik Semakin Sehat Secara Mental Fisik Spiritual Finance Karir Dia Terbuka Dengan Hal-hal Yang Baik Lalu Kita Lihat Lagi Bagaimana Kelanjutan Hubungan Kalian Apa Saran Yang Terbaik Buat Kalian Disini Ada S of Cup Milikilah Sikap Sifat Karakter Yang Positif Cinta Kasih Sayang Kebaikan Kebijaksanaan Kebajikan Kedewasaan Ya Yang Kedua Ada Sifat Of Pentacle Artinya Apa Yang Kamu Lakukan Pikirkan Kerjakan Saat Ini Ini Akan Mempengaruhi Kehidupan Di Masa Depan Jika Kamu Fokus Pada Hal Yang Baik Kebaikan Itu Akan Terjadi Untukmu Sebaliknya Ketika Kamu Fokus Hanya Pada Hal Yang Negatif Ini Ini Juga Akan Bisa Terjadi Padamu Yang Ketiga Ada To Oswald Terimalah Dirimu Cintailah Dirimu Apa Adanya Dan Jadilah Dirimu Dengan Versi Terbaik Artinya Jangan Biarkan Orang Lain Situasi Peristiwa Seseorang Yang Mengendalikan Dirimu Kamu Harus Punya Kendali Atas Hidupmu Agar Kamu Tidak Ragu Tidak Bimbang Terhadap Pilihan Keputusan Hidupmu Saat Ini Dan Masa Depan Yang Keempat Sake Of One Tenangkanlah Pikiranmu Dari Pikiran-pikiran Negatif Agar Kamu Bisa Mendengarkan Suara Hatimu Dan Suara Hatimu Inilah Yang Akan Menuntunmu Ke Jalan Yang Tepat Tujuan Hidupmu Misi Jiwamu Yang Sesungguhnya Kelima Seven of One Bertahanlah Dengan Keyakinanmu Percayalah Dengan Apa yang Kamu Yakini Imani Imani Dan Lakukanlah Dengan Penuh Keberanian Kepercayaan Diri Dan Perjuangkan Itu Jika kamu Merasa Ragu Takut Bimbang Kubarkan Kubarkan Lagi Apa Semangat Juhan Kita Lihat Lagi Untuk Hubungan Kalian Ketika Ketika Kamu Merasa Bahwa Hubungan Ini Tidak Memberikan Kamu Sebuah Kestabilan Kebaikan Keharmonisan Maka Yang Harus Kamu Perbaiki Adalah Fokuslah Dengan Dirimu Terlebih Dahulu Apa Yang Harus Kamu Perbaiki Disini Apa Yang Terbaik Untukmu Apa Yang Cobalah Untuk Jujur Bertanggung Jawab Atas Hidupmu Cintailah Dirimu Terlebih Dahulu Maka Ketika Kamu Melakukan Itu Secara Energi Ini Akan Bisa Balance Kembali Ya Hubungan Ini Akan Semakin Baik Yang Kedua Romance Ya Kan Hubungan Ini Akan Semakin Baik Teman Teman Karena Ada Cinta Diantara Kalian Koneksi Ikatan Yang Sangat Erat Melekat Dan Kuat Dan Bersabarlah Disini Tunggu Ada Saatnya Waktunya Akan Tiba Sesuatu Yang Menjadi Milikmu Tidak Akan Pernah Menjadi Milik Orang Lain Jadi Tunggulah Waktu Yang Tepat Yang Diberikan Tuhan Dan Alam Semesta Untukmu Nah Hubungan Ini Akan Semakin Sukses Semakin Baik Dan Memberikan Kebahagiaan Semua Itu Terserah Padamu Kalau Ini Baik Akan Menjadi Baik Jika Kamu Meragukan Kamu Juga Bisa Menolak Ini Ini Adalah Hubungan Soulmate Yang Aku Bacakan Energinya Ini Kebanyakan Adalah Hubungan Soulmate Dan Kartu Soulmate Selalu Muncul Di Readinganku Dengannya Kamu Akan Mendapatkan Teman Hidup Yang Tepat Karena Kamu Berharga Berarti Bernilai Baginya Dan Kamu Layak Untuk Dicintai Dimiliki Kembalikan Milikilah Self Love Terlebih Dahulu Cintailah Dirimu Agar Hubungan Ini Semakin Baik Balance Bagi Kamu Yang Tertarik Dengan Pembahasan Self Aku Punya Videonya Dan Bisa Kalian Tonton Ini Berarti Energi Dari Soulmate Dan Twin Flame Mu Jadi Ini Ada Beberapa Soulmate Ada Twin Flame Nah Kan Konfirmasi Lagi Aduh Ini Soulmate Ada Cacher Jadi Hubungan Ini Tidak Stabil Tidak Lancar Kurang Komunikasi Karena Ada Yang Berusaha Untuk Mengejar Ada Yang Berusaha Untuk Kejar Mengejar Atau Melarikan Diri Saat Ini Ada Yang Dalam Proses Healing Karena Sejatinya Jiwanya Itu Ingin Banyak Melakukan Perubahan Transformasi Dalam Hidupnya Menjadi Jiwa Yang Sangat Cantik Menarik Dan Mengagumkan Agar Kestabilan Itu Terjadi Dan Hubungan Ini Semakin Baik Ada Seduction Ini Dipengaruhi Oleh Pihak Ketiga Pihak Ketiga Ini Bisa Pasangan Kekasih Keluarga Juga Pekerjaan Karir Keuangannya Yang Terakhir Kalian Memiliki Memori Yang Sangat Indah Dan Sulit Baginya Untuk Bisa Melupakan Dirimu Dalam Ingatan Dan Hatinya Energi Yang Ketarik Dalam Pembacaan Kali Ini Adalah Sio Monyet Sio Babi Sio Anjing Sio Ayang Dan Sio Kelinci Untuk Neptunia Disini Ada Sabtu Pahing Jumat Kliwon Kamis Wage Minggu Pahing Selasa Wage Untuk Angka Spesial Bisa Nomor Telepon Nomor Kendaraan Nomor Rumah Tanggal Bulan Tahun Kelahiran Atau Mengingatkan Kamu Padanya Ada 21 1 29 25 24 Untuk Hari Spesial Disini Ada Minggu Jumat Rabu Dan Senin Untuk Bulan Spesial Disini Ada Maret Desember Agustus Dan Juni Untuk Zodiacnya Ada Capricorn Virgo Gemini Pisces Taurus Cancer Dan Libra Untuk Inisialnya Bisa Nama Panjang Nama Panggilan Nama Kesayangan Ada F Y V H L G I R M Dan N Satu Pertanyaan Dari Kalian Jawabannya Ya Tidak Dan 50 50 Bismillahirrahmanirrahim Ada Four of Pentacles Jawabannya Tidak Baik Terima kasih Yang sudah ikut Readinganku Semoga kalian Suka Mohon maaf Kalau banyak Salah Kata Jangan Lupa Untuk Live Subscribe Share Dan Comment Positif Kita Jumpa Lagi Di Reading Berikutnya Thank you I love you Bye 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 Bye